Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Sobat Laundry bersama Laundry Ria Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mencuci dress panjang ini Dress panjang ini sudah terlalu lama digantung tanpa diberi atau tanpa dibungkus cover plastik Sehingga yang terjadi seperti ini Banyak istilahnya kalau Jawa itu sawang Banyak sawang menempel di mana-mana Ini di bordir-bordirnya ini Sawangnya banyak sekali Nah ini Banyak sekali Nah cara mencucinya Tentu saja terlebih dahulu Ini ada binatangnya juga Terlebih dahulu kita sikat dengan sikat macam begini Sikat halus pelan-pelan terutama di bagian bordirnya ya Supaya Sawang atau debu-debu ini terlepas Di sikat pelan-pelan semuanya Dari bawah Dari atas turun ke bawah sampai Bersih kemudian setelah itu kita rendam dengan deterjen cair Macam ini boleh Merknya sembarang monggo silahkan Nanti saya mau pakai yang ini Ini ya Konsentrat Deterjen konsentrat ini Setelah saya sikat ini Deterjen konsentrat kita campur dengan Air jernih Yang untuk mencuci Kemudian ini kita masukkan Kita rendam selama 10 menit Supaya ini apa Debu-debu ini terlepas atau Lunak Dari kainnya Sehingga mudah untuk Membersihkan atau melepaskan dari Kain ini Namun sebelum kita mulai Cara membersihkan ini Terlebih dahulu marilah Kita berbagi pahala Berbagi kebaikan Dengan cara Tekan tombol subscribe Like dan komen Sobat laundry yang saya tindai Ini akan saya cuci secara manual Sebetulnya bisa dengan mesin Tapi dengan catatan Harus kita bungkus dengan Ini kantong Kantong cuci ini Kita masukkan baru kita masukkan ke mesin cuci Supaya apa Supaya ini bordir dan manek-manek ini tidak rusak Tapi kali ini saya mau kerjakan secara manual Mari kita ikuti cara mengerjakannya Sobat laundry Air untuk mencudi gaun tadi sudah kita siapkan Kemudian kita tuang ini Deter jencair ini Sesuai aturan untuk 20 liter ini Kita cukup gunakan Deter jencair konsentrat ini Dua tutup botol Dua tutup botol Kita campurkan Kedalam air ini Kita aduk Sampai Rata Setelah rata Kita masukkan Gaun panjang tadi Perlahan-lahan Kita masukkan Seperti ini Kemudian kita biarkan Selama kita rendam Kita rendam selama 10 menit saja Karena nodanya Hanya noda degu Insya Allah Ini akan Larut dalam Rendaman air deterjen Sobat laundry Setelah ini gaun tadi Kita rendam selama 10 menit Marilah kita mulai Mengerjakannya Dengan cara cukup Seperti ini saja Berulang-ulang ya Kita urutkan Dari atas Ke bawah Kita cari Bagian atasnya Bagian atasnya Magna ya Nah ini bagian atas Kita tarik Ke atas Kita tepuk Rendam Tarik rendam Terus gitu saja ya Hati-hati Mengutepnya Pelan saja Karena ini ada Manik-maniknya Takut rusak Setelah ini Selesai Kemudian kita Remas Untuk memerasnya Jangan dipuntir Kemudian Atau kita Sampirkan di kursi Supaya Airnya turun Airnya habis Kemudian kita Bilas Dan terakhir Nanti Kita rendam Pewangi Dan selanjutnya Kita spin Ya Di putaran Yang searah Kemudian Sobat Lundri Setelah Tadi Kita Sikat Kita rendam Kita cuci Dan kita Bilas Kemudian Kita tiriskan Di Tempat Yang teduh Atau cukup Di angin-angitkan Saja Sobat Lundri Selamat mencoba Salam Lundri Salam keberdian Semoga Sukses Selamat mencoba